Ya, ini aku. Kate, ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeserpun dan harus bekerja di homestead tua yang berdebu. Tapi, aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan muah. Ya, diriku yang lain. Eh, aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Ehm, sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya. Tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia? Dia bukan Nona Kate. Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Wah, akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam, dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah, baiklah, baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku. Berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri. Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu. Misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu. Kamu pikir orangtuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirimu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan? Aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? O-M-G. Dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Ya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orangtuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Hah, sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak Udi? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju. Clara! Hah? Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan. Pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Uh, kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Uh, aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara. Tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Hehehehe. Aku menunggu sampai Clara menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, Aduh, dia terlihat geram. Hah. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutubuku mengerjakan tugas untuk mereka. Uff, ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat, ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klik cik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat, semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru burukku sekarang? Klik cik, Kate, yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klik cik memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci. Tapi, sungguh menafik, Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas, dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah, hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik, berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi. Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku. Percayakah kalian sebenarnya aku diolo-olo sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang. Ugh. Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir. Bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ah. Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Oh, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup klik cik harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutubuku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengelurkannya kepadaku dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Haha, esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya? Mungkin dia bukan. Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil bukit bunga dari tangan si kutubuku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate. Dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya. Dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutubuku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas swig, kacamata, dan tahilalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan bukit itu kepadaku dan berkata, Kau tidak akan mengatakan tidak, kan? Tentu saja. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Ehm, kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orangtuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti, Clara. Dia melanjutkan. Aku pergi untuk berbicara denganmu, tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir. Jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan. Karena entah dari mana, dua Kate muncul. Keduanya adalah it girls. Dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil. Karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi, ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, Terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon. Dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut. Yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi. Dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, klik Cik sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi It Girl yang menentukan tren. Tapi, hanya yang layak.